Kalau rumah tujuh awalnya itu kenapa disebut rumah tujuh? Karena dulu tuh disini cuma ada tujuh rumah. Tahun 90-an tuh tingkat kejahatan ya luar biasa. Mulai dari dunia hitam semua ada-ada disini. Mau yang bilang apa, tukang suwangi, tukang racun, tukang. Ada beta pun catatan ada satu komunitas. Iya. Yang membawa perubahan. Generasi milenial rumah tujuh. Cuma kalau mau merubah mindsetnya orang-orang bahwa rumah tujuh sekarang itu sudah beda. Salam alaik kakak Joy. Salam alaik om Boban. Selamat siang. Pertama terima kasih sekali. Beta Sudi kasih kesempatan untuk kotong bercerita mengenai rumah tujuh dan generasi milenial rumah tujuh. Kakak Joy. Kakak Joy kesempatan ini ada satu acara di om Boban channel ini. Depu Nama Bersulang. Bercerita sesuatu ala kupang. Kakak Joy, ke mana kabar kakak Joy? Puji Tuhan, sehat om Boban. Kakak Joy. Ini topik besar nih kakak Joy. Mau dibilang rumah tujuh yang dulu dan rumah tujuh yang sekarang kakak Joy. Kakak Joy, sepintas lah kakak Joy. Rumah tujuh yang dulu itu ke mana kakak Joy? Sebenarnya kalau mau cerita tentang rumah tujuh yang dulu sebenarnya bukan harus beta yang harus bercerita. Ada beta senior-senior dong yang pelaku. Ya mau bilang pelaku sejarah lah. Cerita tentang rumah tujuh bagaimana garis hitamnya rumah tujuh tahun 80-an itu masih ada pelaku-pelakunya sampai hari ini masih ada. Tapi karena sore hari ini kalau ingin tahu tentang rumah tujuh mungkin ada sedikit-sedikit yang beta dengar cerita dari beta senior dong. Memang rumah tujuh tahun 80-an itu kampung rumah tujuh ini. Kalau rumah tujuh awalnya itu kenapa disebut rumah tujuh? Karena dulu tuh disini cuma ada tujuh rumah. Dulu cuma ada tujuh rumah. Dan itu titik-titik rumah itu ya seputaran di dalam lingkungan rumah tujuh sini. Dan orang-orang disini juga mayoritasnya itu adalah orang suku rote. Ya, suku rote. Tahun 90-an itu tingkat kejahatan ya luar biasa. Mulai dari dunia hitam semua ada-ada disini. Mau yang bilang apa tukang suwangi, tukang racun, tukang pencuri, tukang bunuh orang pasti ada disini. Itu tahun 80-an. Makanya sampai tahun 2000-an, tahun 90-an orang kenal rumah tujuh itu dengan kampung yang sedikit gelap begitu. Karena memang dulu ceritanya dari orang tua atau senior seperti itu. Dan sekarang kakak, ada beta pun catatan ada satu komunitas. Yang membawa perubahan. Generasi milenial rumah tujuh. Kakak, ide awal sampai terbentuknya ini ke mana di pencerita? Latar belakang lah. Kalau generasi milenial rumah tujuh, awalnya ini botong duduk-duduk seperti ini engkoban. Jadi konsepnya muncul, beta sampaikan di beberapa teman-teman dengan ada botong pu senior. Beta sampaikan bagaimana kalau botong ini mendedikasikan botong punya hidup ini berguna untuk botong pu masyarakat. Botong terkhusus untuk botong pu orang kampung di sini. Dan juga setuju, sepakat. Kalau begitu, botong bentuk satu komunitas, bentuk satu perkumpulan. Supaya botong bisa memudahkan botong punya komunikasi. Setelah berjalan, sekitar tahun 2018 botong mulai terbentuk. 2018? Ya, 2018 itu generasi milenial rumah tujuh mulai terbentuk. Awalnya itu mungkin cuma 10 orang. Setelah berjalan, sejak tahun 2020, mulai COVID-19 itu yang botong menganggap bahwa ini momen yang pas. Momen yang pas bahwa bagaimana botong pemuda ini bisa bermanfaat untuk botong pu orang kampung, terkhusus untuk botong pu orang tua. Nah, kegiatan-kegiatan botong bikin, mulai dari pos pemontawan, mulai dari desinfektan ke rumah-rumah, terus botong sediakan masker. Nah, jadi itu semua itu awalnya itu dari patungan-patungan botong. Kotong batang, Pak Sani? Ya, batang, Pak Saudara. Iya, Pak Saudara katong batang, Pak Tamba. Mungkin ada yang lebih, ada yang lebih. Jadi, berjalan-berjalan botong pikir, ah ini kayaknya kalau cuma botong bertambah begini, Sani bisa semua nih botong pu orang tua. Sani bisa jangkau lu, Pak Sani? Ya, Sani bisa jangkau untuk botong pu orang tua semua nih. Apalagi untuk botong pu masyarakat di sini nih. Jadi, bagaimana kalau botong galing atau bangun ling? Botong mulai ajak ada beberapa saudara yang mungkin secara ekonomi lebih, botong ajak dong gabung. Gabung di dalam milenial. Terus Don juga sepakat, Don juga mau. Makanya dari itu, botong mulai eksis, mulai jalan dari tahun 2020 itu botong mulai hadir. Dengan kegiatan sosial. Kakak, tanggapan awal kotong pu orang tua dalam kampung dong, ke mana? Yang awal-awal bangun ini komunitas generasi milenial rumah tujuh nih, Kakak? Kalau sebenarnya, kalau awal itu memang belum berdampak langsung. Karena pada saat covid itu, orang semua kan di rumah. Jadi, kalau di mana, nah botong biasa duduknya di tempat sini sudah. Kalau botong seduduk-duduk dong, ya itu pemuda dong dong, duduk-duduk, habiskan waktu. Mulai berjalan-jalan, kegiatan sosial mulai botong munculkan, dong mulai merasa dampak positif yang botong berikan. Ternyata ini anak dong, bukan hanya bisa duduk di jalan, bukan hanya bisa minum mabuk, tapi ternyata dong juga punya kreativitas. Dan juga bisa berbuat untuk orang kampung. Kegiatan-kegiatan sosial yang botong merasa bahwa ini masalah yang jadi masalah dalam botong kampung, pasti milenial akan hadir. Dan jujur, untuk masyarakat kampung rumah tujuh, beta mau klaim bahwa mungkin 95% itu menerima dampak positifnya milenial. Karena botong sudah memberikan bantuan langsung kepada PRKK, mungkin kegiatan yang untuk fasilitas publik yang botong hadir untuk dong. Jadi dong menerima manfaat itu semua, om Boban. Jadi kalau untuk tanggapan dong menerima atau sonde, beta yakin sekarang ini bukan mau bangga diri. Tapi beta yakin bahwa orang tua kampung semua itu senang dengan adanya kehadiran milenial rumah tujuh. Kaka ini kan berdampak. Ada kantara lah, kota rasa lah. Kota empung, bahas saudara, rumah sini ada rasa. Tanggapan dari, kota empung, rumah tujuh ini masuk di Kelurahan Nomosain. Tanggapan, respondan pemerintah ke mana, Kelurahan Nomosain. Lihat kan, eh ini wadah positif ini. Ada tanggapan kau, ada sonde kakak. Atau ke mana kakak? Kalau untuk pihak pemerintah, khususnya untuk pihak Kelurahan, sejauh ini, mulai dari dampak COVID itu kan, memang semua social distancing. Jadi jaga jarak semua. Tapi untuk komunikasi dengan pihak pemerintah setempat, tetap botong bangun. Bangun. Kayak misalnya botong mau bikin kegiatan apa, pasti botong minta izin. Kayak contoh, botong pernah bikin kegiatan pada saat hari raya keagamaan. Nah, itu botong bikin buka puasa bersama dengan botong pembah sodara dong di sini. Itu botong minta izin di pihak pemerintah. Jangan sampai dong bilang botong kumpul-kumpul duduk apa, kan? Terus, kayak misalnya kerja bakti. Ada mau kerja bakti di botong pelingkungan, pasti botong kasih tahu ke pihak pemerintah. Dalam hal ini RT atau RW. Botong sampaikan bahwa, ini pemuda mau bikin ini nih. Dan respon positif, don't terima dong. Nah, sejauh botong berbuat hal yang positif, pihak pemerintah selama ini don't support, don't terima. Kakak, satu catatan menarik nih kakak. Ada suadaya. Nanti kakak cerita lebih lengkap. Ada suadaya dari generasi milenial rumah tujuh. Ada satu cerita menarik, suadaya jalan, urut jalan. Sebenarnya, konsep ini, sebenarnya ini bukan idenya botong, bukan idenya milenial, jujur. Bukan 100% idenya milenial. Itu hanya karena tuntutan botong punya orang tua. Tuntutan? Orang tua kasih challenge, kasih tantangan lah. Iya, jadi orang tua bilang, eh, itu botong pun jalan nih sekian lama nih. Ini kok kakak? Iya, botong pun jalan masuk. Kan lingkar begini. Jalan masuk ini. Jadi botong orang tua bilang, eh, ini jalan nih. Masa, ini jalan hanya begini-begini sih. Itu menjadi tantangan untuk botong. Ini tahun berapa kakak? Baru awal tahun ini nih. Separa apa? Dulu dusak mati? Lobang. Pokoknya jalan mulai naik yang, ini pas om Bobonon tadi masuk, itu disitu kan sebuah lubang. Jadi konsep awalnya itu botong duduk-duduk cuma empat orang. Karena mana kalau botong beli semen satu sak, pasir satu ember dan kiri-kiri, botong cor, khusus untuk itu lubang. Jalan masuk mukanya. Pas ditanjakan. Setelah botong sebeli semen satu sak, botong tutup itu lubang, orang tua yang lain, eh kok yang ini lagi? Eh yang ini lagi? Akhirnya berdampak semua. Makanya sudah, mari botong semua, botong royong, botong swadaya, botong mulai bikin list swadaya, dan botong orang kampung semua support, akhirnya botong bikin, botong kerja. Botong bikin, botong bikin, botong, rabat. Setelah itu, botong berpikir begini, ah ini kayaknya botong harus kasih tahu ke pihak pemerintah nih. Karena kalau botong kerja jalan, ini bukan tanggung jawabnya botong. Cubit-cubit masalah. Cubit-cubit begitu. Makanya botong coba bermain di media. Botong coba bermain di media, bahwa ini jalan rumah tujuh, botong ada kerja, swadaya milenial bersama masyarakat rumah tujuh. Setelah itu, ada respon. Ada respon dari pihak pemerintah, bahwa jalan ini sudah masuk di dalam rap begitu, untuk dikerjakan. Tapi belum-belum, belum dikerjakan. Oke, ini botong hanya kerja untuk sementara, sehingga botong jalan hari ini bisa botong selamat begitu. Makanya jalan-botong pun jalan ini, akhirnya dikerjakan. Dalam waktu dekat dikerjakan. Setelah dikerjakan habis itu, timbul masalah baru lagi. Timbul masalahnya, pihak pengerja jalan ini, mau bilang kerja asal-asal. Kontraktor? Ya, mungkin seperti itu. Jadi botong lakukan komplain. Ada beberapa jalan yang masuk ke dalam rumah, itu seharusnya dibuat jalan biar kenderaan bisa masuk. Tapi dibuat seolah-olah kasih putus jalan penghubung itu. Botong lakukan komunikasi dengan pihak dewan. Nah, malah itu botong lakukan komunikasi dengan... Bieta sempat nonton, Kakak Joy. Bieta sempat nonton. Ada kalau sama salah live di FB. Iya. Kalau sama salah, Bieta sempat nonton, Kakak Joy. Dari botong komunikasi dengan pihak komisi tiga, pada saat itu, Pak Yefta di bagian itu, kebetulan botong berteman, yang Bieta sampaikan Pak Yefta, akhirnya Pak Yefta datang lihat, ini jalan ini, kerja sebenarnya betul ini. Akhirnya komisi tiga hadir semua. Makanya dilakukan kerja ulang. Kerja ulang untuk di pinggir-pinggir jalan. Bunggir jalannya seperti itu. Kakak, ini pertanyaan yang Bieta harus tanyakan, Kakak. Sekompak apa? Sekompak apa? Ini... Generasi milenial rumah tujuh. Oh, iya. Kalau tingkat kekompakan, memang susah botong ukur, Om Boban. Susah botong ukur. Tapi, ada satu filosofi yang botong milenial bangun, botong itu ibaratnya itu sendal, Om Boban. Sendal. Sendal jepit ini sepasang sendal. Walaupun botong berbeda, tapi botong berjalan menuju satu titik yang sama. Dan, milenial rumah tujuh, dia akan merasa sone berfungsi kalau satu sendalnya itu hilang. Sehingga kalau untuk kekompakan, ini botong harus jelasnya kekompakan dalam hal apa ini. Kalau untuk suadaya, 100% botong kompak. Kalau dalam hal untuk kegiatan yang lain, misalnya dalam tanda petik, untuk, ini, mohon maaf, botong ini independen. Bicara tentang politik, itu hak masing-masing. Tapi kalau bicara tentang sosial, bicara tentang suadaya, botong, mau bilang ya, 90% lah. Kompak. Kompak. Sangat kompak. Ini kan, Kakak Joy, ini kan, dari umur senior sampai adik. Yang paling kicis, umur-umur berapa dong? Jadi, namanya generasi milenial. Botong ini hanya sebagai jembatan untuk yang senior dengan yang adik-adik dong. Kenapa botong kasih nama milenial? Kalau botong kasih nama kolonial, khusus yang tua-tua. Kalau junior, mungkin umur 17. yang SMA dong, semua ada. Tapi kalau untuk botong punya adik-adik dong yang SMA, setiap kalau ada kegiatan positif milenial, pasti dong ada. Dan rasa ini, rasa harus tergabung. Kayak botong, contohnya botong kerja bakti atau botong ada mau kegiatan bagi apa, pasti dong juga ada. Kecil-kecil dong pasti ada. Botong hanya mau kasih tau pake dong bahwa masa depan rumah 7 selanjutnya ini adanya dibosong. Jadi itu yang botong tanamkan. Kakak Joy, omong-omong berapa RT? Kotong dari masuk dari sini sampai? Kurang lebih ada 6. Ada RT 5, RT 6, RT 7, 8, 9, 33. Ada 6 RT. Ada 6 RT. Botong 6 RT, 1 RW. Botong kebetulan RW 3. Dan Pak RW sendiri juga adalah botong punya komunitas. Masuk di dalam anggota milenial. Terus ada beberapa RT juga masuk dalam botong komunitas. RT yang di dalam rumah 7 sini. Masuk dalam botong komunitas. Kakak Joy, ada jadwal khusus kok apa untuk ketemu ini? Atau kadang tiap hari badudu atau jadwal khusus ini? ini kotong? Dudu baca di takut mau lihat apa nih? Apa nih? Kalau untuk botong punya komunikasi, kebetulan botong ada bikin grup. WhatsApp. Jadi botong punya komunikasinya itu botong by grup. Lempar di grup. Semua bentuk informasi yang positif, botong akan buang di grup situ. Itu yang pertama, informasi yang positif. Terus yang kedua, ada yang punya masalah sosial, itu akan buang di situ supaya botong kupas sama-sama. Botong komentar sama-sama, botong tanggapan sama-sama. Sehingga kalau untuk botong kumpul-kumpul, ya paling botong duduk-duduk begini, ngopi-ngopi. Kadang botong setelah duduk ngopi baru ide itu muncul. Apa yang mau botong buat? Kayak contoh, sore hari ini, kebetulan momen jam berapa kakak Joy? Botong kebetulan jadwalnya itu jam setengah lima. Setengah lima. Setengah lima botong nanti akan bagi bendera. Bendera. Bendera yang kecil untuk ikat di motor. Itu botong nanti bagi di botong pun cabang sini. Cabang sini. Cabang rumah tujuh. Apa, tembagian apa? Lengkapnya ke mana tadi? Tembagian kakak Joy, tembagian seribu. Beta juga dapat mention di ini. Jadi kebetulan botong ini tergabung di dalam satu komunitas yang ada di kota Kupang. Komunitas ini mungkin sering-sering bermain di medsos. Komunitas Kopi Pintar. Kopi Pintar. Dan botong juga ada di dalam situ. Karena dong merasa bahwa milenai rumah tujuh ini pemuda-pemuda yang punya tujuan yang sama. Yang peduli sosial. Dan itu kan kegiatan sosial. Makanya botong gabung. Kegiatan-kegiatan sosial seperti itu botong jalan sama-sama. Dan sebentar rencana. Jam lima. Jam lima. Salam Kopi Pintar. Siap. Kegiatan Joy ini omong-omong tadi. Komunitas mileniar rumah tujuh yang notabene nanti ada koneksi lah. Kotong anak-anak Kupang sama-sama. Anak NTT. Nah ini hubungan dengan Beto Sonetau. Bepaharap sekarang Beto Paharapan sekarang bahwa Kotong Pungkupang ini aman. Iya. Generasi mileniar rumah tujuh apakah ada buka koneksi begitu dengan komunitas lain di luar kampung untuk misalnya kayak ini masalah kayak eh kalau adik-adik ada masalah nah sudah kok tambah koordinasi kakak-kakak begitu. Ada begitu ke sana kakak Joy? Sebenarnya kalau untuk milenial kenapa di belakangnya itu identik dengan R7 R7 Itu sebenarnya komunitas itu hanya khusus untuk orang rumah tujuh nah khusus untuk orang rumah tujuh tapi sejauh komunitas ini berjalan kayak contoh ada Beto Pusaudara Nando dia kan bergaul di luar terus ada Beto Pusaudara Slep bergaul di luar selama dong semua bergaul untuk hal yang baik itu pasti botong ada di situ pasti botong ada di situ jangankan bilang apa untuk masalah-masalah sosial kayak bila ada masalah kasus apa pidana atau apa atau bakalai lah kasus bakalai lah kayak botong tau oh Beto Pusaudara ada di situ eh itu Nando Pusaudara di situ nanti Nando yang hubungi jadi botong tetap bangun komunikasi bangun komunikasi dengan saudara dong yang di kampung lain begitu kakak kakak ini ini Beto minta kakak pempendapat mewakili kotong saudara dong dari generasi milenial rumah 7 tantangan ke depan dan harapan ini apa dari kakak kalau Beto sebenarnya begini om Boban botong ini bukan satu komunitas atau bukan perkumpulan yang cari keuntungan untuk komunitas mau menjual mau menjual non-profit non-profit botong ada mencari di situ dan beraliansi politik juga botong independen botong ya memang ada yang pilihan masing-masing jadi kalau sejauh ini yang pingin botong kasih tahu itu cuma botong mau merubah mindsetnya orang-orang bahwa rumah 7 sekarang itu sudah beda jadi botong hanya mau bahwa rumah 7 sekarang itu sudah beda bukan seperti rumah 7 yang dulu yang penuh dengan tingkat kejahatan tapi sekarang botong sudah beda contohnya begini ada banyak saudara yang masuk ke luar ini kampung mungkin dong juga nanti akan bercerita oh botong minum di rumah 7 sekarang aman eh botong pancing di rumah 7 sekarang aman oh bisa pancing bisa pancing kebetulan botong di belakang sini yang mayoritas disini minta maaf om boban botong mayoritasnya itu bahwa saudara itu mata pencara itu nelayan terus buru ya 90% 90% itu nelayan dan buru begitu jadi makin apa makin ya terbuka makin terbuka terbuka hal yang sama juga begini kakak joy ditandikan juga dulu kotong anak upura ya 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 upura nih begini-begini dengan sekarang kotong sambil merokok sambil-sambil silahkan ini juga betop betop mbak saudara dan di upura juga begitu bilang eh dulu upura begini tapi kan sekarang kan kotong bukan tersandra dengan yang keadaan dulu tau kakak joy bagaimana kotong bikin sekarang bahwa kotong bukan yang dulu lagi apa rumah 7 bukan yang dulu lagi terakhir kotong semua masuk momen terakhir kakak joy mungkin apa yang kakak joy mau sampaikan closing statement atau harapan atau apa kakak joy mungkin closing statement nya beta yang pertama terima kasih om boban beta juga terima kasih terima kasih om boban ternyata bahwa apa yang botong tanam selama ini ada ada nilai positif dari om boban terus dari saudara yang lain bahwa ternyata pemuda rumah 7 ini sudah berubah dan om boban dengan tim mau publikasikan itu beta sangat berterima kasih kembali banget jujur bahwa kegiatan-kegiatan positif itu biasanya itu botong bermainnya itu di brandanya botong botong hanya bermain ke grup media yang lain botong hanya share ke botong pemberanda masing-masing karena memang kita di beta bilang sonde ada sesuatu yang ingin botong cari untuk keuntungan ini komunitas botong hanya mau bermanfaat untuk botong pemasarakat itu hal yang pertama terus hal yang kedua bahwa botong milenial botong hanya mau supaya botong punya generasi kedepannya itu generasi yang apa sonde seperti generasi yang tahun 90-an lagi justru dari adik-adik yang sekarang itu botong tanamkan bagaimana berbuat baik bagaimana punya rasa care rasa peduli kepada orang lain botong tanamkan itu botong tanamkan itu ya kalau mungkin aktivitas duduk-duduk oh itu kan kotong kupang itu orang kupang kan seperti itu tapi kalau untuk duduk kumpul-kumpul bikin masalah atau apa sekarang ini botong menjaga itu menjaga kita pernah baca satu artikel itu tentang cerita tentang preman cerita tentang preman kalau seendainya preman itu berjasa digaji begitu pasti semua orang mau preman itu kan pria yang free begitu kan freeman makanya bagaimana kalau botong ini coba berbuat baik setidaknya bisa menghapus botong punya 10 kesalahan masa lalu satu kebaikan botong hari ini bisa menghapus botong pendosa masa lalu kakak Joyce sedikit beta lewat kemarin di Bapak Nando keren yang graffiti di tembok ceritanya ke mana tembok sebelah sana oh iya kebetulan itu ada botong punya bapak orang tua di sini juga Bapak Dewan dia yang inisiatif itu dia yang inisiatif itu ajak ada komunitas graffiti untuk bagaimana kalau ini bisa dijadikan satu media media kreativitas media gambar begitu dan itu hal yang positif bagus sekali iya kreatif itu memang idenya itu dari ada botong orang tua di sini dia inisiatif itu kakak terima kasih walaupun singkat kotong sobat cerita terima kasih untuk waktunya basodara rung semua terima kasih ini baru kotong balanjut sukses terus untuk generasi milenial rumah 7 makasih tetap jadi kotong orang muda yang menginspirasi kotong kotak kupang NTT terima kasih untuk waktunya sehat selalu kakak dong semua salam 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 oke terima kasih selamat menikmati